Buaya Rizka makin jauh, Panji Petualang diminta gerak cepat Ya Mas Amet, seperti kita ketahuin Hampir sebulan yang lalu Panji Petualang itu datang dan bertemu Pak Ambu Terkait dengan kasus Buaya Rizka dipindahkan Katanya melukai seseorang yang ada di sana Jadi setelah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh Panji kepada Pak Ambu Ternyata itu bukan Buaya Rizka Tapi Buaya Ompong Atau Buaya-Buaya lain yang di sana Jadi bukan Buaya Rizka Apa fakta yang bisa kita sampaikan ke netizen atau ke pihak-pihak yang oknum-oknum sana Karena tidak ada tanda-tanda Buaya Rizka yang melakukannya Katanya sempat dipukul tapi Buaya lain yang luka bukan Buaya Rizka Berarti kan itu bukan Buaya Rizka Yang kedua Buaya Rizka itu tiap saat dikasih makan Artinya tidak kekurangan makan lah untuk Buaya Rizka Jadi tidak ada alasan Rizka menyerang warga Kalau namanya menyerangkan berarti dia sudah Apa ya pingin lapar ya Laper dan menyerang Ini Rizka kan tidak seperti itu Karena dia pun makannya teratur dari Bambu Jadi Panjenengan bagaimana? Panji Petualang harus bagaimana lagi nih? Mas Panji Petualang ya Teruslah bantu Terus untuk Buaya Rizka ini Supaya bisa balik Bujuk orang Cepat ngomong bagus-bagus Buat tempat mata oleh orang BKSDA Agar jelaskanlah sedetail mungkin Bahwasannya yang ada korban itu Itu yang makan ternyata Buaya Ompok Bukan Buaya Rizka Tapi kan ini kan mas gini Kalau dari pemberitaan Semua Buaya ya Harus dievakuasi Harus dipindahkan Iya Satu Buaya melakukan Semua kena Begitupun kepernyataan beberapa waktu lalu Nah Jika dikembalikan Satu Maka semua harus dikembalikan Bisa bertanggung jawab gak Orang-orang yang bersuara gitu Menurut Mas gimana ini? Jadi BKSDA juga gak mau disalahkan ini Gak mau mereka membalikan Fak apa Iya Padahal kita cuma meminta Buaya Rizka Iya Hanya Buaya Rizka saja dikembalikan Iya Jadi seperti Apa Pembelaan diri BKSDA Makanya dia Berbicara seperti itu Bahwasannya Kalau Iyataan dari Apabila kesalahan Satu pun bisa diangkat semua Dia untuk membela diri Supaya kita tidak terus Mohon Buaya Rizka dikembalikan ke Pak Ambu Ini Ini kan kita ibaratnya mas Hanya meminta Hanya meminta satu saja Iya Yaitu Buaya Rizka Gak mesti harus semua Kan kita juga meminta kepada BKSDA Supaya bisa dikembalikan sama Pak Ambu Apa yang harus kita lakukan Misalkan Pak Ambu ya Ketika dikembalikan harus membuat pagar Iya Supaya warga-warga tidak Tidak bahayalah Tidak membahayakan warga Tidak terlihat warga Ya oke Monggo kita lakukan Kita laksanakan gitu Netizen ada gitu Tidak buat jarak pagar tinggi Supaya gak bisa diapa Apa Dan buat juga Di keterangannya Tangan jangan lewat Nah Iya Pokoknya jangan memasuki area ini Iya Gampang Jadi Kembali ke topik Mas Panji Petualang harus bergerak cepat Itu memang Harus bergerak terus Jangan menyerah Mas Panji Petualang saya rasa Sering sekali ya DM-DM sama Pak Ambu ya Sama pihak-pihak Yang berwenang ya Tetapi Katanya Mas Samet Ini katanya ya Isunya Memang ada oknum-oknum Mas Samet Memang pasti ada Karena Melihat Keakrapan Pak Ambu Dengan buaya Rizka Karena Namanya manusia ya Itu pasti ada timbul Sipet Namanya sipet Iri Pasti dia iri melihat Kenapa bisa Pak Ambu Dekat dengan buaya Rizka Sementara buaya binatang yang buas Mas Samet seperti itu ya Tapi kita mintalah Kepada Mas Panji Petualang Panjenengkan kan Seorang yang berefek ya Mas Samet ya Kenal sama pihak-pihak BKSDA BKSDA Orang pejabat-pejabat tinggi lah Kenal lah pokoknya Mas Panji ini Iya Jadi Gak heran Kalau kita netizen Ya berharap Mas Panji Masih mengurusi buaya Rizka Mas Panji kan juga kemarin kan Juga ikut berjanji ya Bahwasannya akan Membicarakan ini Betul Juga ada Mas Panji juga bilang Kalau Rizka nanti kembali Ya mohon dipager Kan itu pesan dari Mas Panji Mas Panji sendiri yang ngomong Kalau ada pesan gak Mas Samet Dari netizen semua juga Mau di komentar-komentar mungkin Iya Netizen Ini ada pesan netizen ya Untuk Pak Ambu Ada benarnya Pak Ambu Aku segera tepat juga Melihat kondisi Rizka Karena takut Penyesalan di kemudian hari Iya tapi Mas Samet tau gak Saya mau tanya Mas Samet nih Tau gak Jarak dari Bontang Ya Tempat lokasi Pak Ambu Ke Tabangjo Berapa lama Berapa waktunya Berapa jam Saya mau tanya Cukup lama memang Berapa Berapa jam Sekitar Berapa jam Tiga hari Tiga hari Salah Mas Samet Salah ya Salah Di tujuh jam Oh dekatnya Berarti Tujuh jam Mas Samet bilang dekat Seorang Pak Tua yang sudah tua Mas Samet suruh ke sana Tidak begini Pak Ambu Memang Pak Tua Saya mau ngasih tau Mas Samet Karena jarak yang begitu jauh Tujuh jam Tanpa henti Itulah faktor kenapa Pak Ambu sulit Untuk kesana Mas Samet Benar Cuman kan begini Pak Ambu memang dia Sosok orang tua Untuk jauh jam itu memang Banyak Tapi Ya Tetangga situ Yang harus ada yang mendampingi Untuk membantu Takut ada kenapa-kenapa Nah jadi kalau Misalkan Mas Samet Tadi kan bahasanya ini Kenapa netizen itu Desak Pak Ambu untuk kesana Ya saya kasih tau Kasih pengertian juga Pak Ambu sudah tua loh Kan gitu Itu jaraknya dari rumah Pak Ambu Kesana itu tujuh jam Ya Mungkin saya yakin dan percaya Pak Ambu itu sudah mempersiapkan diri Dan berserta keluarga Untuk berangkat kesana Ya Tapi bukan dalam waktu dekat Itu yang saya kasih tau ke netizen Ya Begitupun juga Mas Samet nih Tujuh jam loh Mas Samet Tujuh jam Memang Memang ada Benar juga ya Tidak bisa Gusa-gusu ya Kesana Harus dipersiapkan dengan Iya nanti Setelah sampai sana Mau nginep dimana Mau tinggal dimana Atau mau bagaimana Kan gitu Nanti jadi terlantar Pak Ambu dan Jangan-jangan nanti pas sampai sana Malah Pak Ambu makin sedih Kan gitu Takutnya iya Karena Sedangkan jalan sekarang Kaliannya dia sedih Teringat Masa-masa dia pertama Pak Rizka Karena kabarnya kalau udah disana Mas Samet Di Tabangjo Itu dipager Mas Samet Pasti Yang warga gak boleh lewat lagi Kesana Apalagi Pak Ambu Dia hanya Kayak warga biasa dong Melihat Rizka Dalam kondisi dipagar Untuk apa? Buat makin sedih Pak Ambu itu kan Makin buat terpukul dia Oke kita lanjut di part berikutnya Buaya Rizka makin jauh Panji Petualang diminta gerak cepat Ya Mas Samet Seperti kita ketahuin Hampir sebulan yang lalu Panji Petualang itu datang Dan bertemu Pak Ambu Terkait dengan kasus Buaya Rizka dipindahkan Katanya Melukai seseorang yang ada disana Gitu ya Jadi setelah dikonfirmasi Dan diklarifikasi Oleh Panji Kepada Pak Ambu Ternyata itu bukan buaya Rizka Tapi buaya Ompong Atau buaya-buaya lain yang disana Jadi bukan buaya Rizka Apa Fakta Fakta yang Bisa kita sampaikan Ke netizen atau Ke pihak-pihak yang Oknum-oknum sana Karena tidak ada Tanda-tanda buaya Rizka yang melakukannya Ya kan Katanya sempat dipukul Tapi buaya lain yang luka Bukan buaya Rizka Berarti kan itu bukan buaya Rizka Yang kedua Buaya Rizka itu tiap saat dikasih makan Artinya tidak kekurangan makan lah Untuk buaya Rizka Jadi tidak ada alasan Rizka menyerang warga Kalau namanya menyerangkan Berarti dia sudah Apa ya Pingin lapar ya Laper dan menyerang Ini Rizka kan tidak seperti itu Tidak Karena dia pun makannya teratur Dari Bambu Jadi Panjenengan Seperti mana Panji Petualang harus gimana lagi nih Ya Panji Petualang Untuk Mas Panji Petualang ya Teruslah Bantu Terus Untuk Buaya Rizka ini Coba bisa balik Bujuk Orang Coba Ngomong Bagus-bagus Bapak-bapak mata Oleh orang BKSDA Agar Jelaskan lah Sedetail mungkin Bahasanya yang Bahasanya yang ada korban itu Itu Yang makan ternyata Buaya Ompong Bukan Buaya Rizka Tapi kan Ini kan Mas gini Kalau dari pemberitaan Semua Buaya Ya Harus Di evakuasi Harus Dipindahkan Iya Satu buaya melakukan Semua kena Begitupun Kepernyataan beberapa waktu lalu Nah Jika dikembalikan Satu Maka semua harus dikembalikan Bisa bertanggung jawab Enggak Orang-orang yang bersuara Gitu Menurut Mas gimana ini Jadi BKSDA juga Enggak mau Disalahkan Mau mereka Membalikkan Apa Iya Padahal kita cuman meminta Buaya Rizka Iya Hanya Buaya Rizka Saja dikembalikan Iya Ini seperti Apa Pembelaan diri BKSDA Makanya dia Berbicara seperti itu Bahwasannya Kalau Biasanya tadi Apabila Kesalahan Satupun Bisa diangkat semua Dia untuk Membela Supaya kita Tidak terus Memohon Buaya Rizka Kita lakukan Kita laksanakan Kita laksanakan Netizen ada Menang ya Tetapi Panjenengkan kan Di kembali Yang mohon dipager Kan itu pesan dari Mas Panji Mas Panji sendiri yang ngomong Kalau ada pesan enggak Mas Amet dari netizen semua juga Dari komentar-komentar mungkin Untuk netizen Ini ada pesan netizen ya Untuk Pak Ambo Ada benarnya Pak Ambo Aku segera cepat juga Melihat kondisi Niska Karena Takut Penyesalan Di kemudian hari Iya Tapi Mas Amet tahu enggak Saya mau tanya Mas Amet nih Tahu enggak Jarak dari Bontang Tempat lokasi Pak Ambo Ke Tabangjo Berapa lama Berapa waktunya Berapa jam Saya mau tanya Cukup lama memang Berapa Berapa jam Sekitar Berapa jam Terpaling apa Tiga hari Tiga hari Salah Mas Amet Salah ya Salah Di tujuh jam Oh dekatnya Berarti Tujuh jam Mas Amet bilang dekat Seorang pak tua Yang sudah tua Mas Amet suruh ke sana Tidak begini Pak Ambo Memang pak Saya mau ngasih tahu Mas Amet Karena jarak yang begitu jauh Tujuh jam Tanpa henti Itulah faktor kenapa Pak Ambo sulit Untuk kesana Mas Amet Benar Mungkinkan begini Pak Ambo memang dia Seorang tua Untuk jauh jam itu memang Banyak Tapi Tetangga itu Yang harus ada yang menjampingi Untuk memandu Takut ada kenapa-kenapa Jadi kalau Misalkan Mas Amet Tadi kan bahasanya ini Kenapa netizen itu Desak Pak Ambo untuk kesana Ya saya kasih tahu Kasih pengertian juga Pak Ambo sudah tua loh Kan gitu Itu jaraknya dari rumah Pak Ambo Kesana itu tujuh jam Mungkin Saya yakin dan percaya Pak Ambo itu sudah mempersiapkan diri Dan berserta keluarga Untuk berangkat kesana Tapi bukan dalam waktu dekat Itu yang saya kasih tahu Ke netizen Begitupun juga Mas Amet nih Tujuh jam loh Mas Amet Tujuh jam Memang Memang ada Benar juga ya Tidak bisa Gusak-gusuk ya Ke sana Harus dipersiapkan dengan Nanti Setelah sampai sana Mau nginep di mana Mau tinggal di mana Atau mau bagaimana Kan gitu Nanti jadi terlantar Pak Ambo dan Jangan-jangan nanti Pas sampai sana Malah Pak Ambo makin sedih Kan gitu Takutnya iya Karena Sedangkan jalan Sekarang-jalan dia sedih Teringat Masa-masa dia Pertama Rizka Karena kabarnya Kalau udah disana Mas Amet Di Tabangjo Itu dipagar Mas Amet Pasti Warga gak boleh lewat lagi Kesana Apalagi Pak Ambo Dia hanya Kayak warga biasa dong Melihat Rizka Dalam kondisi dipagar Iya lah Untuk apa Buat makin sedih Pak Ambo Itu kan Makin buat terpukul dia Oke kita lanjut Di part berikutnya Teman-teman Tepukul 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 Tepukul